Hai semuanya, kembali lagi di episode kelima ini dan malam ini saya ada bintang tamu lagi Wow, yang ganten yang lagi pakai batik ya, batik ya ini? Iya betul Oke, jadi hari ini kita akan nonggol sedikit tentang dia dan kita akan kenalan sama bintang tamu malam ini Oke, selamat malam Selamat malam Apa kabar? Kabar saya baik, kamu gimana? Baik-baik juga Namanya siapa? Nama saya Jay Jay Basically, nama saya itu Joyo Tu Tapi biasanya kalau saya bilang Joyo Tu itu orang Indonesia panggil saya Jatoyo Jaya Tu gitu, Joyo Boyo gitu Jadi, Jay aja gitu Jay Jay aja, Mas Jay Mas Jay, panggilannya Mas Jay Oke, Mas Jay dari mana? Saya dari Bangladesh Dari Bangladesh Kamu bisa ceritakan sedikit tentang dirimu nggak? Maksudnya dari sisi apa? Iya, tentang dirimu Oh, tentang diriku Iya Ini tuh saya orang fisika Epic S1 nya dulu saya ambil fisika dan S2 nya ilmu lingkungan Belum selesai tapi mau selesai Dan apalagi ya, saya anak tunggal Wow Anak tunggal? Iya, anak tunggal Saya anak tunggal Oh, jadi rasanya anak tunggal itu gimana sih? Ini saya nggak tahu Karena saya kan nggak bisa bandingkan dengan kalau saya ada saudara-saudara itu rasanya gimana Tapi saya ada tetangga Mereka ada dua saudara Jadi mereka sering itu berantem-berantem gitu Jadi ibunya tuh pusing banget Merawat mereka ya? Iya, merawat mereka Jadi menurut kamu Jadi anak tunggal itu Baik atau nggak? Menurut pendanaan kamu Setiap hal di dunia ini kan ada hal yang positif, ada yang negatif Jadi kalau saya bicara mengenai yang positif itu Itu aman Aman Cinta dari keluarga ku Dari orang tua Cuman buat saya Buat kamu Apa-apa yang diminta dikasih Nggak, bukan kayak gitu Tapi ya kemungkinannya lebih Dan kalau negatif Kalau kamu jadi besar Kan ada banyak hal-hal yang buruk terjadi sama kamu Jadi kamu nggak ada teman dekat Teman curhat Saudara Untuk bagikan Curhat Ya gitu, curhat Oke Jadi kalau kamu memilih untuk punya saudara Saudara apa tidak Kamu pilihan mana? Saya sebenarnya suka kayak Saya ada saudara perempuan Perempuan? Yang adik gitu Adik Oh, jadi kalau kamu punya saudara perempuan itu Saudari Saudari, ya Menurut kamu Kamu akan jadi seorang kakak seperti apa? Seorang kakak seperti protektif pasti Protektif? Ya, karena kalau kakak Dan cowok Setelah bapak Ada kakak yang cowok gitu Jadi pasti protektif Pasti Protektif atau melindungi dia Dari semua hal-hal yang buruk Yang saya bisa Begitu aja Oh, oke Oke Bagus, bagus Oke, terus Selama kamu tinggal di Indonesia Menurut kamu Keluarga Indonesia itu Menurut kamu bagaimana Cara orang tua mendidik anak-anaknya di Indonesia? Satu hal yang Buat saya sangat terkejut Mengenai Indonesia itu Kalau saya Keluar Dari Yastrama Tempat yang saya tinggal itu Gak begitu ada anak kecil Anak kecil yang mana tuh? Saya kadang jadi bingung Anak kecil yang mana Tapi ya Kadang-kadang kalau saya ke lapangan Mungkin Bisa lihat anak-anak Yang sedang bermain atau apa-apa Jadi menurut saya tuh Hubungan dengan anak dan orang tua tuh Kayak sedikit longgar Kalau saya bandingkan dengan Yang ada di Bangladesh Jadi Kalau di Bangladesh Hubungan antara keluarga itu Lebih kuat Lebih kuat Lebih kuat Jadi Maksud kamu Orang tua Kayak lebih tahu Secara detail Tentang anaknya Aktivitasnya Mungkin sekolah Kerja Semuanya Semuanya Kalau di Indonesia Iya Yang saya lihat tuh Kalau Saya lihat Orang yang sudah tua Anaknya tinggal di Jakarta Semarang Atau di luar negeri Gak ada sama mereka Gitu Tapi kalau bangga Itu juga ada Misal saya kan Udah Iya Tapi Bukan Kayak gini bahwa Saya Gak bicara Pakai HP Dengan ibu Atau bapak saya Setiap hari Setiap malam Saya mau Sama mereka Jadi Hubungannya masih tetap Tetap kuat Tetap kuat Meskipun saya Jauh Oke Berarti kamu Sangat dekat Sama orang tua kamu ya Iya Kayak gitu Oke Oke Terus Pertanyaan selanjutnya Selama kamu tinggal di Indonesia Di kota Solo ya Di kota Solo Di kota Solo Selama kamu tinggal di kota Solo itu Penalaman terbaik dan terburuk Kamu apa? Pengalaman terbaik itu Dulu saya mengikuti itu Pencak silat Di kampus saya Dan saat itu saya kan gak ada motor Saya baru disini Dan pencak silat itu terjadi pada hari Senin Bukan hari Sabtu Pada waktu itu kan Gerbang belakangnya tutup Saya gak bisa keluar dari sana Gerbang belakang kampus Iya Gerbang belakang kampus itu tutup Oke Jadi saya kan Kalau mau keluar Harus lewat gerbang utama Betul Jadi ini sangat jauh Dari Asyoma Kalau mau lewat Di situ Jadi Semalam Bukan semalam Suatu hari gitu Habis latihan Saya keluar dari itu Tempatnya Dan Jalan kaki Mulai jalan kaki Untuk ke Asyoma Tapi tiba-tiba Ada yang Ada gojek Dia dateng Dan bilang Kak mau kemana Dan saya bilang Ini mau ke Asyoma Ayo naik-naik Kenapa mus? Gak usah Enggak Naik-naik Itu sangat jauh Saya tahu Sangat jauh Ayo Jadi saya naik Dan pada waktu itu Saya kan Enggak begitu Fasik Fasik Jalannya Bukan Bahasa Indonesia Jadi Dia tuh Pakai HP Dan dia Translate semuanya Bukan Translate Apa yang dia ngomong Pakai bahasa saya Pakai bahasa Bangla Oh Begitu Ini pertama Yang kedua Itu juga hampir sama Tapi itu dosen Saya kan gak tahu Bahwa beliau itu dosen Dosen Fakultas Pertanian Tapi Beliau itu Sampai gerbang belakang Dari gerbang utama itu Beliau down terkenal saya Jadi Saya tuh terkejut banget Orang-orang jadi Baik sekali Baik banget ya Ya Baik banget Ini terbaik Kayaknya Alaman yang terbaik Kalau terburuk Terburuk Gak tahu sih Sebenarnya Gak tahu Saya orang yang Ambil yang positif aja Dari Semuanya Yang benar Benar Jadi kalau misalnya Mungkin kamu pernah ada Mungkin culture shock Atau mungkin Masalah makanan Kek Atau apa Kek Kalau culture shock Kan disini Ada banyak Cewe-cewe yang Naik motor Atau Jadi Melindungi toko Atau apa Pejagaan Warung Atau toko Gitu Itu kalau di Bangladesh Sama sekali Gak ada Gak ada Seumur hidupku Yang 27 tahun Di Bangladesh Saya mungkin Pernah lihat Tiga atau empat Wanita yang naik motor Sangat jarang sekali Tapi disini Hampir 50-50 Jadi itu Kaya cultural shock Dan kalau makanan Kalau di Bangladesh Kan kami suka makan Dengan Kue Bukan kue Apa itu? Kuah Kuah Ya Kuah Jadi saya suka Soto Karena itu ada Kuah Kalau itu Kalau ayam goreng Gak bisa ya Ayam goreng Kan Nasi putih Kering Iya Kering banget Gak ada Ini disini Itu berhenti Gak mau Gak mau Gak mau Turun Gak mau Turun Oke Oke Terima kasih Sudah jadi Bintang Terima kasih Sudah share Penalaman kamu Selama kamu tinggal Di Indonesia Semoga sukses Kedepannya Ya terima kasih Ke kamu juga Atas ajak saya Di podcast kamu Dan sukses selalu ya Ya terima kasih See ya teman-teman Bye Bye